Halo men, ketemu lagi di channel Free Decaster ya bersama saya Rama ini kita akan melakukan photo session ya ini saya ambil HP dulu ini saya akan foto-foto decas ini agak sulit ya karena kita pakai lighting tambahan ini lighting biasa, ini pakai octagon ya ini pakai lampu 30W seperti itu ini ada fittingnya kayak gitu ya ada fittingnya kayak gitu, saya kasih apa ya, ini namanya buat diffuser ya diffuser biar halus ya, nggak terlalu strong nggak terlalu strong ya ini pakai G-Van ya, ini G-Van untuk Dioramanya pakai G-Van ini agak sulit karena dia ada lightingnya ya sebentar ya, nah ini ada lightingnya bisa dihutupin pakai ini ya ini pakai, pakai charger busa atau pakai ini pakai powerbank ya, ini powerbank kita ikutkan nah, murop ya, ini sulit karena ini ada lampunya biar ambiencenya balance kita harus paling nggak kasih lighting tambahan seperti ini ya, ini pasti lighting tambahan dan paling nggak balance untuk cahayanya men ini yang sulit tuh yang itu ya, saya try and enroll tuh sulit banget karena harus pakai neckline besar atau kalau nggak punya kayak gini ya ini octabock bisa pakai lampu belajar dikasih tisu atau apa ya depannya biar soft gitu agak dekat tapi ini kan dia cahayanya besar biar merata biar ambiencenya merata seperti ini ya karena sulit banget ya ini saya pakai kamera pakai ini kamera 700 ribu men ya ini saya nemu di marketplace 700 ribu ya tanpa lensa 700 ribu per 800 gitu ya ini sudah haps-c ya ini mirrorless tapi generasi lama ini sudah 11 tahun saya yang temu kemarin di marketplace tuh sama lensanya 1,2 ya lensanya tuh 400an tapi nggak boleh dibeli terpisah ya harus sama itunya lensanya sudah tak amankan dan ini saya pakai lensa rusak sama ini lensa Canon ya 35 ini murah juga ini Yongnuo ini kita bisa pakai HP juga tapi saya ini mau pakai kamera kamera mirrorless APS-C ya APS-C tuh sensornya lebih besar daripada HP kalau pakai HP tuh bisa seperti ini ya nah tapi loh enak kan lightingnya nah gitu ya ini pakai HP pun bisa tapi saya mau pakai light kamera ini karena saya ngejar detailnya ya detailnya ini saya mau persempit jadi nggak terlalu gokeh tapi dia pakai biar detailnya family mart dan lain-lain parkirannya itu tetap dapat nah ini saya sudah setting ini pakai F18 semen ya ini saya pakai tripod ini saya pakai tripod karena speed-nya ini sangat rendah ya kalau tanganmu kok terbuat dari semen ya nggak popong ini terus ya karena saya tremor saya pakai tripodnya soalnya 1 per 4 F18 ya ISO-nya ini saya pakai ISO 400 saya kecilin lagi 200 misal ya sampai 0,5 detik ya ini saya naikkan lagi di F22 coba ya saya bikin ini agak ya rusak sedikit sih kameranya nah ini F22 ini 0,8 detik ya tanganmu like kuat ngini gak keter ya gak popong ya karena tanganku tremor ini kita cari fokusnya ya ini fokusnya manual jadi kita cari backingnya nah ini ini lensa saya oblak ini tapi masih berfungsi nah gitu ya kita cari fokusnya kita coba ini pakai tremor timer seperti ini nah biar realistis men jadi biar kalau aku mau tuh biasanya cari referensi ya ini family mart atau 7 711 tuh bisa di IG tuh banyak ya referensi-referensi foto otomotif ya jadi di aplikasikan di digas jadi kayak gini ini kita shoot lagi nah seperti ini ya ini detailnya ya kita lihat kita zoom ya ini detailnya kita zoom eh kok dilihat lalir ya kita zoom nah ini fokusnya tuh biar fokus semua ya gak main fokus stacking jadi kita meminimalisirnya pakai tripod apa shutter yang sangat rendah ya shutter speed ya jadi harus tau dulu shutter speed itu apa kayak gitu ya kita shoot lagi kita ini manual fokus jadi kita cari fokusnya manual nanti habis ini kita coba pakai HP ya ini pakai ini dulu kita shoot lagi nah kayak gini uh cakep kan jadi ini jadi ini agak ambiasnya agak bagus ya karena kebantu lighting ini jadi kita coba ini lagi ya ini kita coba kita ambil fokusnya coba gini ini biar gini ini pakai mini city ya kita coba lagi kita cari fokusnya ini di fokusnya oke kita cari fokusnya manual jadi balik gini ya nah kita coba lagi yuk satu dua ukuran keren api ini rek cahayanya dari situ ya kita cari fokusnya lagi di fokusin bannya wis nah fokusin banyak ya cahayanya coba lagi ini mobilnya panjang jadi nah wuh nah coba begini ya iya ini dimasukkan lagi ini kita main web ya kita main web ini jadi backgroundnya kita ambil angle nya selesai ini rodo sulit ini kita main web kita cari angle yang sulit kalau pakai tripod gini harus setting tripod lagi beda angle itu trading tripod dan kita setting semuanya ini kasih ini aja jadi tidak selalu melebar bentar ya oh kita setting ini gini kita main web kok mati kamera bosok nge bentar kita habis ini pakai HP ya ini pakai ini dulu saya penasaran ini fokusnya kita cari fokusnya dulu lah itu kita cari fokusnya angle nya kita atur ini agak bocor ya kita atur dulu kita cari fokusnya dulu dulu ini kita coba lagi terlalu wet men terlalu wet terlalu wet kita cari kita cari fokusnya lagi harus penuh kesabaran ya motor motor seperti ini nah ini kita cari fokusnya oke oke fokus 1 2 ini f22 jadi detailnya dapat semua ya kita lihat preview oke cakep jadi kalau cari referensi referensi dulu ya untuk foto fotonya saya gak terlalu expert di bidang taris fotografi jadi cuma hobi ini kita ambil angle gini aja kita main atas lagi kita cari fokusnya karena manual manual fokus ya f22 kencengkan semua biar gak cari angle nya kita shoot nah kita zoom dulu oh cakep fokusnya di R8 7 punya master cukup cakep ini di family mart banyak sih sebenarnya ada kalau garsi figure bisa tapi saya lagi males akhirnya yowes seadanya ya ini kita ambil coba ini ya ini TRVN nah kita ambil lagi kita ambil fokusnya yuk kita shoot yuk main segini main angle selesai selesai oke men langsung saja waduh cakep tapi ini terlalu bongser ya tapi ini roto cakep yuk oke oke hasilnya seperti ini men oke kali ini saya akan coba pakai HP ya men ini saya singkirkan dulu reportnya ini terantakan ya kita pakai HP jadi kalau pakai HP itu gampang sebenarnya enggak usah mikir diafragma dana-dana yang penting nah kayak gini ya kita pakai HP langsung dulu kita ambil angle kita shoot gampang kan ini hasilnya tapi dia enggak fokus ya ini cuma fokus disininya karena bukaan besar kita lihat infonya ya nah ini pakai iPhone 8 828 f18 ya jadi f18 tuh kalau disini tuh sama kayak f apa ya kayak f di full APS-C tuh di kamera mirrorless tuh f f nya f56 paling ya dua kalinya karena ini sensornya kecil kita nanti lihat aslinya oke nanti yang Rx7 kita shoot pakai Rx7 ini kita main zoom digital aja ya men ya karena kalau main terlalu itu ya gak api jadi main zoom digital aja ya main segini di zoom di fokuskan kalau terlalu terang kita ubah gininya karena ini HP nya gak ada pengaturan manual jadi kita auto seperti ini oh cakep nah perbedaannya pakai kamera HP dengan full APS-C mirrorless tuh ya kayak gitu lagi seperti ini men kita main yang kayak tas ya ini harus di zoom manual di zoom digital jadi nge-crop nge-crop hasil fotonya cakep pakai HP pun juga cakep jadi kalau gak punya mirrorless gak usah gak usah mintar dulu karena sekarang HP udah canggih-canggih ya karena saya memang pingin ribet jadi pakai kamera mirrorless ya seperti itu kita shoot dari atas ya seperti ini seperti ini kita ambil angle-nya oke seperti ini men nanti saya tip nanti kita lihat di atasnya manual oke men mungkin cukup sekian ya untuk tutorial ini pakai diorama jivan ini bongkar pasang jadi ini dioramanya pakai ada LED-nya dan dedalnya cukup cakep ini sudah saya review di 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 channel saya bisa lihat di diorama itu ada jivan cukup cakep seperti ini ini dedalnya cukup reasonable oke men mungkin cukup sekian men untuk tutorial kita foto diorama menggunakan tambahan lighting dan menggunakan dan menyeimbangkan ambience lagnya dari diorama ini men mungkin cukup sekian dan semoga terbantu sampai jumpa di video-video selanjutnya thank you dan bye bye selamat Terima kasih telah menonton!